Oke teman-teman, jadi video ini adalah video lanjutan dari video saya yang barusan saya upload yaitu viralnya video pembakaran bendera merah putih di Aceh dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang saya mau komentari itu seperti ini teman-teman kalau memang tidak suka dengan Indonesia kalau tidak suka dengan bendera Indonesia silahkan keluar dari negara ini silahkan pilih negara mana yang kalian mau tinggal jangan membakar bendera yang dibanggakan oleh semua masyarakat Indonesia jangan membakar sesuatu yang kami banggakan sebagai anak-anak Indonesia kalau orang-orang semacam ini membakar bendera Indonesia menurut saya silahkan keluar saja dari Indonesia pintu terbuka untuk kalian untuk keluar dari Indonesia ini dan memang kalian sebenarnya tidak pantas untuk tinggal di Indonesia ketika kalian membakar bendera kebanggaan orang Indonesia maka sudah sepantasnya kalian itu dimasukkan ke dalam penjara dan menurut saya tidak perlu kalian melakukan hal itu sebenci apapun kalian terhadap Indonesia terhadap bendera merah putih silahkan saja kalian keluar dari Indonesia daripada kalian membakar bendera merah putih lebih baik kalian keluar saja dari Indonesia silahkan pilih negara mana yang kalian mau tinggal daripada kalian itu membakar-bakar bendera capek-capek dan memang seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya orang-orang seperti ini terafiliasi dengan kelompok teroris orang-orang yang terafiliasi dengan kaum kadron yang menginginkan negara ini dirubah Indonesia ini tidak ada tapi saya percaya bahwa masih banyak orang Indonesia yang berpikiran waras masih banyak orang Indonesia yang pikirannya jauh ke depan tidak sama seperti mereka ini mereka ini orang-orang yang memang tidak ada otaknya punya kepala tapi otaknya tidak ada orang yang berpikir sempit, berpikir dangkal yang selalu memprovokasi anak bangsa yang selalu membuat narasi-narasi propaganda untuk memecah belah anak-anak Indonesia dan dengan mereka membakar bendera Indonesia ini jiwa nasionalisme anak-anak Indonesia menurut saya semakin tinggi dengan mereka membakar bendera ini menurut saya jiwa nasionalisme kami anak-anak Indonesia tidak akan pernah pudar tidak akan terganggu apalagi orang ini menurut saya pecundang kenapa saya bilang orang ini pecundang kenapa saya bilang orang ini pecundang karena hanya berani dari belakang layar dia berani membakar bendera Indonesia tapi tidak berani untuk menunjukkan wajahnya di depan kamera hanya berani menunjukkan saat dia membakar bendera dan juga ada tulisan-tulisan yang belum simak videonya silahkan simak disini sudah saya taruh linknya di atas atau di kolom deskripsi silahkan simak videonya disitu dia membakar bendera kebangkaan orang Indonesia dan harusnya pihak kepolisian bergerak cepat TNI bergerak cepat untuk menangkap orang-orang seperti ini kalau tidak segera ditangkap maka saya yakin akan ada orang-orang yang berbuat hal yang sama membakar bendera Indonesia bendera Indonesia ini didapatkan atau diraih dengan perjuangan panjang harus mengeluarkan darah harus mengeluarkan biaya dan juga yang penting adalah nyawa menjadi taruhannya ketika merebut bendera merah putih ini jadi bendera merah putih ini adalah bendera kebangkaan masyarakat Indonesia kalau sudah dibakar seperti ini sudah pasti itu adalah perbuatan melawan hukum dan harus diusut ditangkap dan dipenjerakan tidak perlu dihukumatilah karena orang-orang seperti mereka tidak pantas hidup di Indonesia saya kira seperti itu teman-teman dan saya berharap supaya kalian itu tidak mengikuti orang-orang seperti mereka ini karena orang-orang seperti mereka ini orang-orang tidak berguna hanya sampah masyarakat hanya sampah di negara ini seharusnya mereka itu sudah hidup di negara lain atau planet lain saya kira seperti itu tetap hormat untuk bendera Indonesia NKRI harga mati terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya hormat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax